bulu diri gitu, tapi kalau susah ketem itu udah melakukan pecobaan hendiri misalnya dengan minum bayi gon eh, segera rekan Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Maya di Nirmala Project 1001 Cerita hari ini aku akan review satu buah buku berjudul Loving the Wanted Soul bukunya yang ini dan subjudul Alasan dan Tujuan Depresi Hadir di Hidup Manusia buku ini pertama kali diterbitkan oleh Gramedia Pusaka Utama pada bulan September 2019 buku ini bener-bener cantik ya teman-teman jadi kalau misalnya ditanya alasan kenapa pertama kali aku jatuh hati dan memutuskan untuk beli buku ini, itu karena covernya cantik gitu, gak ada alasan yang lebih special nah, di covernya sendiri, ada beberapa kartun wajah yang dari berbagai jenis kelamin dan juga tersedia beberapa warna tapi yang menjadi persamaan dari semua kartun ini adalah masing-masing kartun itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya jadi hanya ada alis, ada bibir, tapi tidak ada mata ataupun ekspresi lainnya nah, buku ini sendiri dipulis oleh Regis Mahdi dia adalah seorang lulusan Master of Global Mental Health dari University of Glasgow di Inggris dia juga adalah co-founder dari pijarpsikologi.org mungkin teman-teman pernah dengar tentang startup ini ini adalah sebuah startup yang menyediakan informasi ataupun konsultasi gratis konsultasi psikologi gratis pada orang-orang yang membutuhkan nah, Regis ini juga adalah seorang penyintas depresi dari masa remajanya dan dia membutuhkan sekitar 42 kali pertemuan atau konsultasi dengan psikolog sebelum akhirnya bisa keadaan yang bisa kebaik nah, buku ini sendiri adalah refleksi dari perjalanan Regis dalam menghadapi depresi sekaligus sebagai karya akademisnya, sebagai seorang dosen di universitas oke, jadi aku udah buat beberapa rangkuman tentang isi buku ini dan aku mau share itu sama kalian semuanya nah, bagian pertama adalah tentang memahami kesehatan mental yang pertama dari bagian ini adalah stress normal kah? nah, apakah stress itu sesuatu yang normal atau tidak? jadi, stress ini sendiri bisa dikategorikan dalam dua kategori yang pertama adalah use stress dan yang kedua adalah distress apa perbedaan antara use stress dan distress? nah, use stress ini adalah stress yang diterima seseorang dan bisa membentuk dia untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih dewasa dan ahli dalam sesuatu misalnya nih, contohnya seseorang dituntut untuk melakukan public speaking jadi kan, sebelum dia berbicara di depan publik dia perlu persiapan dan ketika persiapannya mungkin dia merasa stress aku harus omong apa di depan publik seperti apa topiknya dan kira-kira sasarannya apa tapi stress yang itu yang ditimbulkan oleh persiapan tersebut memberi dia kemampuan yang lebih dalam berbicara di depan publik nah, tipe yang kedua dari stress itu adalah distress kalau distress ini sendiri adalah stress yang mengakibatkan seseorang menjadi sedih tidak berdaya dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya contohnya nih, di ghosting sama gebetan dideketin, dideketin, dideketin berapa bulan eh, tiba-tiba ditinggalin gitu aja tanpa kejelasan atau mungkin diputuskan sama pacar secara sepihan nah, ini yang dinamakan dengan distress nah, ketika seseorang merasa stress ada hormon dalam tubuh yang diaktifkan hormonnya aktif ketika seseorang mengalami stress itu disebut dengan kortisol nah, ada beberapa gejala juga nih ketika seseorang mengalami stress ada gejala pada pikiran, pada perasaan, pada tubuh, dan pada perilaku dan masing-masing ini punya ciri-ciri yang berbeda misalnya mudah lupa, mudah merasa marah, sakit kepala atau mungkin berbicara dengan intonasi yang tinggi itu beberapa gejala yang dialami orang-orang yang sedang mengalami stress nah, bagian kedua adalah apakah depresi sebuah penyakit? kalau dalam bahasa Inggris sendiri kan depresi atau penyakit mental ini biasa disebut mental illness atau mental disorder jadi dari beberapa literatur yang redi sajikan di buku ini dia menyimpulkan bahwa depresi itu memang sebuah penyakit dan ini menimbulkan pertanyaan untuk kita semua mungkin kita sering lihat dong ada teman-teman di kantor atau mungkin kita sendiri yang pernah cuti dari kantor dengan alasan mungkin sakit tertentu lah ya patah tulang misalnya atau buat ibu-ibu melahirkan misalnya dan kantor ataupun kampus memberi izin untuk hal tersebut nah, pertanyaannya apakah kita bisa mengambil cuti dengan alasan sakit mental? mungkin teman-teman juga ada yang pernah punya pertanyaan demikian dan mungkin bisa mengajukannya kepada pihak HR Manager atau HRD di kantornya atau mungkin buat teman-teman yang masih kuliah apakah kira-kira bisa ya cuti kuliah, mengajukan cuti kuliah ke kampus dengan alasan kesehatan mental? gitu oke, jadi di bagian dua ini Regis menjelaskan tentang ciri-ciri depresi nah, ciri-ciri depresi itu ada beberapa yang jelas mungkin yang pertama contohnya itu low mood bad mood ya gitu-gitu ya terus yang kedua itu wordless, hopeless, dan helpless jadi dia merasa gak berharga merasa gak punya pengharapan merasa gak tertolong kemudian yang ketiga adalah suicide ideation dan suicide attempt jadi ini ada bedanya ya antara suicide ideation dengan suicide attempt kalau suicide ideation itu masih berupa pemikiran untuk bulu diri gitu tapi kalau suicide attempt itu udah melakukan kecobaan untuk diri misalnya dengan minum bayi gon eh, sebentar ya dengan minum bayi gon atau mungkin gantung diri atau mungkin iris-iris pergelangan tangannya itu udah masuk ke suicide attempt kemudian di bagian 4 itu lebih diperjelas itulah dia self-harm seperti yang tadi aku bilang iris-iris pergelangan tangan gitu kan kemudian yang kelima perbedaan antara depresi dan berduka jadi depresi dan berduka ini kan sebenarnya ada beberapa kemiripan yang dijalannya misalnya kesedihan yang mendalam insomnia gak nafsu makan gitu jadi bedanya apa sih sebenarnya antara depresi dan berduka nah, jadi perbedaan antara depresi dan berduka itu salah satunya yang pertama dia relapse sifatnya itu relapse ataupun bisa kambung hadir dan hadir lagi tanpa permisi sementara kalau berduka itu bisa hilang seiring perjalanan waktu karena orang-orang biasanya akan belajar dengan berduka yang dianggung kemudian depresi itu merupakan reaksi sedih yang mendalam tanpa peristiwa yang spesifik orang bisa tiba-tiba merasa sedih sedih-sedih tapi sebenarnya kalau kita tanya alasan spesifiknya kan dia juga gak tau gitu sementara kalau berduka itu biasanya sih reaksi normal dari peristiwa kehidupan mungkin kehilangan alam tua kehilangan pacar atau kehilangan orang-orang yang dikasih tapi ingat berduka itu juga bisa berkembang menjadi depresi kalau misalnya tidak ditangani dengan baik oke, kita masuk ke bagian ketiga dari buku ini yang bicara tentang siapapun bisa depresi bisa artis, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa orang pintar siapa aja bisa depresi ada banyak artis yang bunuh diri kemudian kalau bicara dari gender perempuan itu sebenarnya lebih lentan untuk depresi tapi ternyata pada tahun 2014 ada sebuah studi di Britannia Raya yang menyimpulkan bahwa dari semua total kasus bunuh diri di tempat tersebut 76% dari kasus itu ternyata adalah laki-laki loh yang bunuh diri nah, perempuan sih memang lebih cenderung lentan ya karena memang memiliki fluktuasi hormon yang lebih tinggi dibandingkan anak laki dan kemudian perempuan itu punya kecenderungan untuk memikirkan sesuatu berulang-ulang bicara soal intelijensi orang pintar yang bahagia itu jarang mungkin ini ada kaitan ya dengan tuntutan kalau misalnya orang pintar ada tuntutan untuk dari keluarga atau mungkin dari dosen atau mungkin dari atasan punya tuntutan lebih atau harapan lebih terhadap orang tersebut sementara tuntutan-tuntutan itu tidak selalu membuat orang itu bisa merasa lebih baik tapi justru menjadi beban dan itulah yang bisa menimbulkan depresi pada orang-orang kita kemudian soal kepribadian ada extrovert, ada introvert orang-orang extrovert yang cenderung ceria cenderung bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang lain sendiri pun ternyata bisa juga depresi jadi ini tidak ada hubungannya sama sekali oh dia introvert, pendiam maka lebih mungkin depresi daripada orang extrovert tidak gitu ya dan yang terakhir itu adalah highly sensitive person itu orang-orang yang super sensitive jadi memang ada orang-orang yang super sensitive gitu loh dikit-dikit mungkin ada masalah menghadapi masalah yang sama nih antara aku dengan si B tapi mungkin cara kami menanggapinya beda mungkin orang yang highly sensitive jadi cenderung lebih sedih ketika menghadapi masalah yang sama dengan orang lain oke di bagian keempat Regis bicara soal faktor biologis ini ini satu fakta yang bener-bener mengujudkan buatku pribadi karena sebenernya aku belum pernah tahu tentang ini soal gen jadi ternyata seperti orang-orang yang lahir dengan kecenderungan punya penyakit jantung misalnya karena orang-orangnya seperti itu ternyata depresi juga sesuatu yang bersifat sifat bawaan gitu loh jadi ada orang-orang yang memang lahir dengan kecenderungan memiliki penyakit mental jadi dia punya kecenderungan untuk bisa mengalami depresi jadi ini ada hubungannya juga dengan gen mungkin karena itu ya kalau orang-orang tua sering bilang kalau ibu hamil itu moodnya harus baik gak boleh sedih, gak boleh stress karena nanti bakal berpengaruh ke janinnya gitu kemudian yang kedua adalah serotonin itu salah satu jet kimia yang ada di otak jadi untuk beberapa kasus yang memang lebih serius gak bisa tuh hanya dengan konseling tapi memang dibutuhkan psikiater itu biasanya akan meresepkan antidepresan untuk mengaktifkan serotonin tersebut atau jet kimia tertentu yang ada di otak nah masalahnya antidepresan ini bisa membuat ketergantungan gitu jadi padahal dia itu kan sebenernya gak bisa benar-benar menyembuhkan ya karena dia kan hanya mengaktifkan jet kimia tertentu tapi sebenernya gak menyembuhkan dari akar masalahnya sendiri jadi konseling itu tetap poin utamanya konseling dengan psikolog dan psikiater itu memang lebih penting daripada antidepresan tersebut antidepresan juga bisa menambah efek samping seperti insomnia kelelahan mulut kering keringat berlebih mual, konstipasi, juga pusing nah bagian terakhir dari faktor biologis ini bicara soal mikroba ternyata dari buku ini aku tuh bisa tahu bahwa ada kaitan antara kesehatan khusus dengan kesehatan mental kita gitu mungkin karena itu ya ada iklan yang cintai khusus mau minum tiap hari telur jadi ingat mensana incorpora sana di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat di bagian kelima buku ini bicara soal faktor eksternal yang bisa menyebabkan depresi yang pertama ada toxic relationship mungkin orang-orang yang punya pacar yang hubungannya toxic atau mungkin toxic relationship sama orang tua atau dengan siapapun ya dengan teman-teman sekantor misal atau teman-teman kampus nah kita siap gak sih meninggalkan mereka atau kita mau terus tenggelam dalam hubungan yang sebenernya beracun itu kemudian kehidupan yang semakin modern gitu kenapa sih orang-orang zaman sekarang itu cenderung tidak bahagia gitu kenapa kita lebih sering mungkin merasa insecure ketika menikah postingan di instagram ih kok dia keliatan selalu bahagia ya kok dia keliatan punya banyak uang ya kok dia keliatan selalu cantik ya misalnya gitu kemudian budaya juga sebenernya berpengaruh terhadapan ini gitu kan budaya-budaya orang di barat dengan orang-orang di timur itu juga berpengaruh terhadap depresi atau tidaknya seseorang dan yang keempat itu alam nih aku mau share satu hal ada yang namanya SED atau Seasonal Effective Disorder ini tuh penyakit mental yang biasanya menyerang orang-orang yang tinggal masyarakat yang tinggal di negara-negara dengan musim dingin yang lebih panjang daripada musim lainnya misalnya Denmark gitu kan yang deket-deket sama kutu putara lah jadi orang-orang disana itu sering mengalami yang namanya SED karena kekurangan sinar matahari gitu jadi tiba-tiba bisa mood, moodnya jelek, musim gitu kan selama masa musim dingin itu aja nanti kalau misalnya ada musim panas ya baik lagi gitu jadi ada yang namanya light terapi mereka itu diterapi sama dokter lah ya kan sama psikiater nanti di sebuah ruangan yang ada cahaya matahari buatannya supaya itu nanti bisa menolong mereka untuk bisa melewati masa musim dingin yang sulit itu ketika bacainya aku teringat sih kayak misalnya aku tuh baru keluar dari kantor kan jam pulang kerja kalau cuaca di luar cerah itu rasanya bahagia gitu kayak mataharinya bagus ya di depan kantor kalau masih ada matahari ya gitu tapi kalau keluar udah mendung bauannya gloomy gitu bauannya sedih gitu atau bad mood aja gitu gak secerah kalau misalnya langit lagi cerah jadi ternyata ada hubungannya antara stress depresi itu dengan kondisi alam dan yang keenam itu kehamilan misalnya ibu dan bayi itu bisa sama-sama rentan mengalami yang namanya depresi gitu ibu-ibu yang ada kan mungkin kita sering dengar namanya baby blues jadi setelah ibunya melahirkan dia jadi ada perasaan marah atau sedih setiap melihat bayinya karena dia menderita mungkin pas melahirkan atau bisa juga menyerang bapaknya gitu jadi ibunya juga rentan bayinya juga rentan oke kita masuk ke bagian 6 buku ini higher meaning yang pertama bicara soal iman nah di buku ini Regis menjelaskan bahwa kita itu gak boleh merasa agama ataupun kepercayaan kita sebagai sesuatu yang menekan atau membebani seharusnya kita itu merasa bahagia merasa bersuka cita menjalan kariman kita misalnya nih kita saat teduh nih pagi-pagi gitu oh aku gak bisa bangun lah jam 5 pagi bener-bener jam 5 untuk saat teduh dan bersekutu dengan Tuhan terus akhirnya kita stress karena kita merasa gak cukup baik gitu padahal seharusnya yang lebih penting itu bukan soal timingnya itu tapi bagaimana kita bisa menikmati hadiran Tuhan ketika kita sedang di saat teduh kemudian yang kedua bicara soal spiritualitas spiritualitas ini beda ya dengan iman tadi di poin sebelumnya spiritualitas itu bicara soal keterhubungan dengan diri sendiri gitu mengetahui makna hidup juga keterhubungan dengan lingkungan dan juga dengan orang lain bagaimana kita memaknai hidup kita mengapa kita diciptakan apa tujuan penciptaan kita di dunia itu ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan perasaan bersyukur dan tidak depresi gitu dan kemudian selanjutnya ada cinta kasih jadi cinta kasih ini menarik aku pernah baca satu buku yang bilang tentang jadi seseorang diminta untuk menuliskan daftar orang-orang terkasih di hidupnya dia menuliskan 1,2,3,4 sampai poin nomor 10 tapi kemudian psikolognya bertanya sama dia loh nama kamu dimana? jadi kita tuh sebenernya punya tanggung jawab untuk menempatkan diri kita di hutan pertama dalam daftar orang-orang yang paling kita kasihi gitu kita boleh mengasihi orang lain siapapun itu tapi jangan lupa untuk mengasihi diri sendiri nah ketika Regis ditanya dalam sebuah seminar nih bagaimana menempatkan depresi dalam aksistensi hidup anda maka dia menjawab depresi adalah guru spiritual terbaik dalam hidup saya baik kita masuk ke bagian terakhir dari buku ini kesimpulannya apa yang sebenarnya Regis harapkan ketika dia membuat buku ini yang pertama untuk orang-orang yang sedang mengalami depresi Regis berharap bahwa buku ini bisa menolong orang-orang untuk menerima keadaan mereka yang pertama mengenali dulu kemudian menerima keadaan dan pada akhirnya bisa mencari pertolongan keluar sana gitu jadi jangan ragu untuk mencari pertolongan ke psikolog, ke psikiater, ke konselor kepada siapapun yang bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami depresi tersebut dan yang kedua buku ini ditujukan untuk orang-orang yang belum pernah mengalami depresi tapi mungkin ada orang-orang yang mengalami itu di sekitarnya gitu jadi buku ini kiranya menolong kita semua untuk boleh memiliki empati dan cinta kasih terhadap orang-orang di sekitar kita jadi kadangkan kita mungkin ketika ada teman-teman yang curhat masalah pribadinya mungkin respon kita kurang baik mungkin ketika ada orang cerita aku ada masalah Allah terus kita menanggapinya enggak bijaksana tapi menanggapinya dengan ihh kamu masih gitu aku lebih banyak lagi masalah aku kadang kita merasa sepele kan dengan masalah orang lain tapi sebenarnya itu enggak baik jadi lebih baik kalau misalnya kita enggak bisa menawarkan solusi kita mendengarkan dengan baik atau kita mengarahkan teman kita itu kepada orang yang bisa menolong dia jadi harapannya melalui buku ini kita tidak lagi memiliki stigma negatif ataupun penghakiman terhadap orang-orang yang mengalami masalah dengan kesehatan mental tapi bersama-sama kita bisa mengangkul mereka supaya boleh mengalami kehidupan yang lebih banyak oke jadi gitu aja review buku loving the wounded soul dari aku semoga teman-teman bisa suka dan kalau bisa baca juga bukunya jangan lupa comment, like, dan subscribe sampai jumpa di review buku kita selanjutnya di Nirmal Project bye bye